Sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang wanita itu mengejar karir itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi banyak sekali kompetitor yang ada. Kenapa saya tidak mencari sesuatu yang berbeda? Saya melihat banyak sekali kekayaan alam di sekitar rumah saya yang dibuang. Baik, ada istilah yang mengatakan bahwa tak kenal makata saya. Yang nama saya Anis Riyati Primasuti, saya founder dari PT. Dama Putra Sejahtera. PT. Dama Putra Sejahtera adalah home industry yang mengolah aneka olahan abon dengan diferensiasi abon vegetarian. Ada pun untuk alamat rumah kami, itu ada di Maredan RT4 RW40 nomor D42, Sendang Tirto, Berbah Sleman, Yogyakarta. Kalau dari latar belakang pendidikan ini, kalau orang bilang, saya kesasaran nih. Karena saya, untuk latar belakang pendidikan saya itu, saya dari D3 Perpustakaan UGM. Ini saya angkatan tahun 92. Bisa dibayangkan ya, waktu itu orang masuk UGM itu seperti apa perjuangannya. Kemudian, orang tua saya itu memang, istilahnya apa ya, mengkader saya itu untuk menjadi PNS. Dari beberapa teman-teman saya di angkatan pertama, itu mereka hampir, mungkin 95% ya itu menjadi PNS. Saya dulu bekerja sebagai staff marketing di sebuah perusahaan nasional yang ada di Jogja, begitu. Saya pegang produk consumer good, artinya produk ini memang betul-betul laku, begitu. Jadi, untuk menjual produk ini sebenarnya sudah tidak membutuhkan perjuangan yang sangat panjang, karena produk ini sudah brand image di customer. Tetapi, sebagai seorang ibu rumah tangga gitu ya, saya tidak mempunyai quality time dengan keluarga. Artinya, saya harus berangkat dari pagi, kemudian saya pulang sudah petang. Saya sangat senang banget di marketing karena kita bisa mengembangkan diri. Saya dipacu untuk memulai satu kreativitas gitu. Tetapi, karena pertimbangan tersebut ya, saya tidak mempunyai quality time dengan keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk resign dan saya mencoba untuk memulai usaha dari rumah. Artinya, saya merasa bahwa saya mempunyai waktu untuk keluarga saya. Sebenarnya, kalau gaji yang saya terima pada saat saya bekerja itu sudah lebih dari cukup. Kebetulan perusahaan saya, tempat saya bekerja ini memang menggaji karyawan itu dengan kondisi yang bagus. Jadi, ketika saya bekerja sebagai seorang marketing, gaji saya itu tidak terbatas. Saya bisa mendapatkan lebih ketika saya mencapai target yang diterapkan oleh perusahaan. Dan saya termasuk orang yang suka untuk mengejar target. Saya sering-sering ini sama teman-teman. Memang sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang wanita itu, mengejar karir itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi, akan lebih luar biasa lagi ketika itu berjalan dengan balance. Kita bisa mengejar karir, tetapi tidak meninggalkan keluarga seperti itu. Latar belakang kenapa saya memilih produk abon sebagai usaha saya itu, pertama karena saya ingin memulai sesuatu itu dari apa yang saya suka. Saya penggemar abon, itu yang pertama. Kemudian saya juga melihat banyak sekali potensi alam di sekitar rumah saya yang terabaikan. Artinya, ini tuh produk mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Produk itu belum teroptimalkan untuk penggunaannya. Kemudian saya juga melihat banyak sekali potensi tenaga kerja di sekitar rumah produksi kami, terutama wanita seperti itu. Nah, di luar dari itu, saya juga melihat abon ini sebagai satu produk. Tak lekang oleh waktu, maaf, ini istilahnya ya. Jadi, di daerah tempat tinggal saya, terutama Jogja ini ya, itu banyak anak kos. Mereka membutuhkan lauk praktis. Tetapi, ada kekhawatiran akan adanya lauk junk food, praktis yang tidak sehat. Kabun saya ini tanpa MSG, diolah sesuai dengan SOP pengolahan pangan. Untuk varian vegetarian, bahkan saya mengolah tanpa minyak jelantah. Jadi, menggunakan minyak gorengan pertama. Kenapa saya memilih daun emas sebagai brand saya? Jadi, ada satu filosofi seperti ini. Mungkin teman-teman semua pernah mendengar ya, ada orang yang mengatakan bahwa mau dibayar pakai apa nih? Mau dibayar pakai daun begitu kan? Orang memandang sebelah mata dengan kata daun. Tetapi, ketika daun itu sudah berubah menjadi emas, siapa yang tidak mau mengambil daun emas gitu kan? Saya ingin memberikan satu pelajaran untuk kita semua, bahwa saya itu ingin mengerjakan sesuatu yang sederhana, tetapi mempunyai nilai seperti emas seperti itu. Untuk awal memulai usaha ini, saya memang memproduksi dua macam abun, yaitu abun ayam sama abun sapi. Ini abun yang memang sudah umum ditemui di pasar Indonesia seperti itu. Nah, ketika seiring dengan berjalannya waktu, produk abun ini semakin banyak ya. Aduh, kok ini kok semakin kompetitornya semakin banyak nih? Orang di mana-mana hampir memproduksi abun ayam sama sapi. Saya ingin sesuatu yang beda. Nah, ini didukung ini mas. Ada faktor pendukung ya. Pendukungnya apa? Pendukungnya adalah ketika tahun 2020, ini ada pandemi corona. Saya yang awalnya mendistribusikan produk ke supermarket, kemudian ke hypermarket, ini mulai mengalami kesulitan. Karena apa? Orang belanja dibatasi. Orang takut untuk berbelanja secara offline. Ini agar survive nih ya, gimana nih? Kita harus berjualan secara online. Ketika memutuskan untuk berjualan online, ini sebenarnya keputusan yang sulit buat saya. Jujur, yang pertama saya itu gap tech. Awalnya saya memulai dengan sesuatu yang sederhana dulu, melalui WhatsApp bisnis. Kemudian saya mulai masuk ke komunitas-komunitas seperti Arisan, masuk ke komunitas sekolahan, untuk memperkenalkan dulu produk saya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, saya merekrut anak muda yang bisa menghandle penjualan itu. Dengan cara apa? Ketama saya mencari admin. Jadi admin yang bisa membantu saya untuk mengelola marketplace seperti itu. Kemudian untuk melalui Instagram bisnis dan website bisnis, ini memang saya hire orang. Jadi ada satu orang yang mengelola untuk website bisnis dan Instagram bisnis. Kemudian kami juga mulai untuk berjualan melalui TikTok shop seperti itu. Jadi itu juga perjuangan yang panjang, sampai dengan saat ini pun saya belum bisa mengoptimalkan penjualan secara online. Tetapi kalau pada saat itu saya tidak memutuskan untuk berjualan online, saya yakin, saya mulai tergilas. Untuk produk kami itu ada varian vegetarian dan yang umum ya, artinya umum itu yang mengandung daging begitu. Untuk yang mengandung daging itu saya ada abon ayam sama abon sapi. Nah untuk yang vegetarian ini kami ada abon jamur, kemudian abon jantung pisang, dan abon nabati. Nah inovasi terakhir kami ini di abon pepaya begitu. Kami ada dua brand, brand daun emas dan Mr. Bonte. Itu ceritanya begini, untuk daun emas itu kami, segmen yang kami bidik itu masyarakat umum, kemudian orang yang mempunyai lifestyle sehat, vegetarian seperti itu. Karena abon kami memang untuk yang brand daun emas ini benar-benar sehat. Tetapi untuk Mr. Bonte, ini kami membidik segmen generasi muda. Abon sapi plus tari pedas, dengan menggunakan bubuk cabai pedas. produk yang kedua dengan brand Mr. Bonte, ini kulit ayam crispy. Kenapa saya memproduksi kulit ayam crispy? Ini karena saya mempunyai limbah yang sangat banyak kulit dari produksi abon ayam. Saya dibayangkan ya kalau sehari kami produksi 40 kg ayam, itu kan berarti kulit yang menempel di situ itu sangat banyak. Kemudian produk untuk Mr. Bonte yang terakhir adalah kermesan ayam. Kermesan ayam ini terbuat dari kaldu ayam. Jadi kaldu rebusan ayam ini kan hanya terbuang ya. Biasanya kalau terbuang secara terus-menerus ini akan mengotori limbah. Limbah ini bisa mengakibatkan penyumbatan. Saya berpikir kenapa enggak saya optimalkan nih untuk menjadi produk yang mempunyai nilai jual. Akhirnya kami berinovasi ke kermes ayam. Untuk bahan-bahan yang saya butuhkan ya untuk abon ayam itu antara 20 sampai dengan 40 kg setiap hari. Jadi bervariasi tergantung permintaan pasar seperti itu ya. Kemudian untuk abon sapi itu antara 10 sampai dengan 20 kg setiap harinya. Buah kluwi itu biasanya saya masak seminggu sekali itu kisaran 60 sampai dengan 80 kg. Kemudian untuk jantung pisang itu kisaran 30 sampai dengan 50 kg. Kalau untuk yang jamur tiram itu kisaran 10 sampai dengan 20 kg setiap harinya. Untuk jelantah, minyak jelantah itu kami olah menjadi sabun cuci kain dan lilin aroma terapi. Tapi ini untuk periode produksinya harus kami kumpulkan dulu. Kami kumpulkan dulu kemudian kami olah seperti itu. Jadi kami tidak membuang limbah minyak goreng yang itu akan merusak lingkungan. Orang sering bertanya ya kenapa untuk abon abadi ini harganya kok sama dengan abon ayam atau bahkan lebih tinggi seperti itu. Ini yang kadang orang tidak tahu bahwa penyusutan bahan untuk sayuran itu bisa mencapai 60%. Pertama itu memang proses memasaknya itu lebih lama. Kemudian yang kedua, buah kluih seperti itu ya. Misalnya itu kami bisa mengalami penyusutan sampai 60%. Bisa dibayangkan buah kluih. Di situ ada biji kluihnya. Ada tebalnya kulit kluih. Nanti ketika itu menjadi daging kluih itu penyusutannya itu bisa 60%. Jadi dari total yang kami olah itu biasanya hanya 40% yang ada. Kemudian jantung pisang. Itu kami harus membuang bonggolnya. Membuang daun-daun yang sudah tua begitu kan. Yang kami pakai itu kan untuk yang memang benar-benar masih sangat muda seperti itu. Saya mulai berinovasi untuk membuat abonkit. Orang bertanya kenapa? Teman-teman semua mungkin tahu ya bahwa di Indonesia kasus stunting ini sangat tinggi. Artinya apa? Kebutuhan akan gisi untuk balita dari ibu hamil itu sangat-sangat diharapkan. Ini merupakan salah satu peluang yang saya ambil agar kami juga bisa berkontribusi untuk memberikan gisi bagi balita terutama di Indonesia. Karena di wilayah saya sendiri, di Sendang Tertok, ini angka stuntingnya sangat tinggi. Ini sebenarnya sebagai salah satu wujud kepedulian dari abon daun emas pun kami itu ingin berdonasi memberikan abon ini untuk kegiatan-kegiatan posyandus. Ini itu merupakan peluang karena kami bisa juga mempromosikan produk kami sampai ke area mungkin ibu-ibu yang melakukan posyandu. Ini kami juga ingin memberikan kontribusi untuk berdonasi seperti itu. Penghargaan yang pernah saya raih itu yang pertama, saya bersama dengan KWT Maju Jaya itu pernah menjadi juara satu adik area Pangan Nusantara pada tahun 2019. Kemudian saya bersama dengan KWT Maju Jaya juga itu menjadi 20 Women Leader Trainer Pertamina Foundation. Kemudian saya juga pernah menjadi 20 besar dalam Brain Cubator. Jadi ini ajang yang diadakan oleh BRI bersama YouCoach pada tahun 2021. Kemudian yang terakhir kemarin, di akhir 2023 itu yang pernah kami raih, kami juara satu tangan awet yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi untuk abon jantung pisang ini meraih juara satu kategori inovasi produk unggulan daerah. Kemudian terakhir di tahun 2023, akhir itu saya masuk 20 besar Indonesian Food Innovation yang diadakan oleh Kementerian. Ini rencana jangka pendek yang ingin saya lakukan, saya ingin merubah rumah produksi saya dengan standar HACCP atau sesuai dengan standar HACCP. Harapan saya nanti saya bisa menjadi perusahaan yang go global dan melakukan penjualan secara ekspor. Jadi produk kami terdistribusi di seluruh dunia. Arti bermetamorfosa untuk saya adalah merubah sesuatu dari yang memang betul-betul sangat kecil, sederhana, dan tidak terbayangkan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Ini terjadi di perusahaan saya. Awalnya saya hanya ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang punya kenyamanan di rumah dengan memperhatikan lingkungan keluarga saya, mempunyai usaha yang bisa saya nikmati dalam keseharian, tetapi sampai dengan saat ini saya merasa sangat bersyukur karena dari usaha saya ini bisa memberikan berkah bagi banyak orang yang ada di sekitar rumah saya. Bisa memberikan inspirasi bagi beberapa orang untuk mempunyai usaha. Bahkan saya bisa memotivasi satu kelompok yang ada di sekitar rumah saya itu membuat satu kelompok yang memberdayakan 33 ibu rumah tangga dan mempunyai usaha di masing-masing unit usaha. Artinya mungkin ini masih sesuatu sederhana, tapi buat saya ini sudah merupakan satu proses metamorfose. Bersama bermetamorfosa! Terima kasih telah menonton!